Sebelum saya mengikuti kelas Fembus, motivasi saya adalah saya ingin menjadi pengusaha yang hebat, gigih dan bisa bertanggung jawab atas perusahaan keluarga seperti yang sudah mama saya lakukan dan mama saya bangun selama hampir 5 tahun ini. Dan motivasi saya juga adalah gimana caranya saya bisa belajar untuk menjalankan suatu bisnis keluarga agar bisnis keluarga itu bisa berkembang pada generasi selanjutnya dan tidak stuck pada hal yang sudah dibangun tetapi juga bisa untuk growing pada family business dan untuk dilanjutkan kepada generasi-generasi selanjutnya agar family business ini tidak bertahan hanya 1 tahun atau 2 periode saja tapi bisa untuk jangka lama. Lalu untuk ekspektasi saya yang jelas saya ingin bisa untuk menjalankan bisnis keluarga dengan lancar dan saya juga ingin bisa untuk menjalankan bisnis keluarga ini agar bisnis keluarga ini bisa terus berkembang dan memperluas networking karena selama ini bisnis keluarga saya hanya mengedalkan networking dari ibu saya dan organisasi yang dijelani. Akan tetapi ekspektasi saya setelah saya menjalankan FEMBUS ini bisnis saya bisa berkembang bukan hanya lewat networking saja akan tetapi juga dari pengetahuan orang tentang perusahaan kita agar mereka bisa repeat order dan repeat order selama lebih lanjut dan tidak hanya dari networking saja. Banyak sekali insight yang saya dapatkan dari fasilitator kelas saya akan tetapi ada beberapa kalimat yang menurut saya sangat amat berarti dan sampai saat ini akhirnya saya ingin mantap untuk melanjutkan bisnis keluarga. Pada saat saya menjalani kegiatan FEMBUS ada di Malang, waktu malam hari ada dosen berkata bahwa menjalankan FEMBUS benar penting, operasional penting, marketing penting, pemasaran penting, dan semua hal yang ada di aspek FEMBUS itu penting. Akan tetapi yang paling penting adalah bisa menjalani family bisnis ini dengan ikhlas dan menjalannya memakai hati dan tidak hanya melulu tentang ego akan tetapi bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah di dalam bisnis keluarga dengan kepala dingin dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Setelah saya menjumpai banyak sekali praktisi dan alumni dari kelas FEMBUS itu sendiri, saya menyadari bahwa mengembangkan bisnis keluarga itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Akan tetapi apabila terus berusaha, gigi, dan terus mencoba akan menemukan formula yang tepat untuk melanjutkan bisnis keluarga itu sendiri. Karena pada dasarnya yang membangun bisnis keluarga adalah bukan pribadi sendiri, akan tetapi keluarga atau orang tua lain dan tidak mungkin kita mengetahui selu beluknya 100%. Akan tetapi kita bisa belajar untuk mengetahui bagaimana mereka membangun bisnis keluarga ini dan bagaimana cara untuk melanjutkan tetapi bukan hanya melanjutkan saja, akan tetapi bisa juga mengembangkan bisnis keluarga ini menjadi lebih dan lebih pada nantinya. Karena pada dasarnya susah sekali untuk mengembangkan bisnis keluarga dan susah sekali untuk bisa untuk membangun bisnis keluarga ini menjadi lebih baik pada saat berpindah generasi. Saya sudah mengantongi lima cara untuk melanjutkan bisnis keluarga. Yang pertama adalah mempelajari bisnis itu lebih lanjut, yaitu mempelajari hal-hal yang lebih dalam tentang bisnis keluarga, bagaimana bisnis itu berdiri, bagaimana perjuangan orang tua pada saat mendirikan perusahaan tersebut, bagaimana jatuh bangunnya perusahaan orang tua, bagaimana caranya mereka mempertahankan bisnis pada saat titik terendah, bagaimana caranya orang tua terus melanjutkan networking-networking yang ada agar bisnis bisa terus berkembang, dan akan saya lanjutkan kepada diri saya sendiri sebagai generasi yang akan melanjutkan family bisnis. Yang kedua adalah beradaptasi pada keadaan dan situasi, di mana pada saat ini generasi milenial sudah mulai merambah kepada sosial media dan e-commerce, dan pada perusahaan saya, Gria Batik Notonegoro sendiri, saya sudah mendapatkan dan menambahkan inovasi marketing, yaitu menambahkan Gria Batik Notonegoro kepada e-commerce Shopee, dan akan terus berjalan. Lalu saya juga sudah bisa membuat website, meskipun belum final 100%, tetapi saya akan terus mengikuti perkembangan zaman agar bisnis dari Gria Batik Notonegoro sendiri tidak ketinggalan zaman. Pada dasarnya, Batik itu sudah beberapa dinilai sebagai hal yang sudah lama, tetapi saya terus berjuang untuk mengenalkan bagaimana caranya melestarikan budaya batik dan mengikuti inovasi pada masa dan zaman sekarang ini. Selanjutnya, saya juga akan menjalankan transparansi komunikasi antar generasi, yaitu dengan mama saya, karena saya adalah generasi kedua yang untuk melanjutkan family bisnis dari keluarga saya, dan saya juga akan melakukan transparansi pada keluarga-keluarga yang terlibat pada perusahaan family bisnis, karena pada dasarnya komunikasi itu penting, dan tanpa adanya komunikasi bisa menyebabkan salah paham, dan bisa menghambat jalannya family bisnis itu sendiri. Selanjutnya, saya juga akan bekerja keras untuk melanjutkan family bisnis, karena beberapa kali pada saat kelas saya mendapatkan insight banyak sekali, bahwa melanjutkan bisnis keluarga itu sangat sulit, karena dari generasi berpindah generasi belum tentu bisnisnya itu akan berkembang, akan tetapi juga bisa untuk turun. Saya juga akan bekerja keras bagaimana bisnis keluarga saya akan terus menanjak, dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Dari empat hal yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan mencoba untuk terus konsisten menjalani bisnis keluarga saya, dan saya juga akan terus menambah SDM yang ada di dalam family bisnis saya, untuk membantu para pekerja yang masih belum mendapatkan kerja. Jadi, untuk Helen dan kawan-kawan FEMBUS, pesan dan kesan dari saya adalah, jadilah anak yang fighting, jadilah calon pengusaha yang benar-benar bisa memperjuangkan apa yang menjadi mimpimu, kemudian jadilah anak yang gigi, dan jangan pernah berhenti untuk mengupgrade ilmu kalian, karena ilmu yang baik, ilmu yang berguna adalah ilmu yang selalu bermanfaat untuk keluarga, untuk perusahaan, dan untuk semua orang yang berperan dalam usaha kalian.